Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman palala dimanapun berada apa kabar semuanya mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam melindungkan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin di video kali ini kami sedang menuju ke sebuah tempat wisata yang berada di kejamatan bayang kabupaten pesisir selatan yaitu wisata jembatan akar nah seperti apa jembatan akar saat ini ikuti terus video kami sampai selesai untuk menuju ke lokasi wisata jembatan akar tadi kita masuknya di simpang pasar baru bayang perkiraan jalan menuju ke wisata jembatan akar ini sekitar 20 menit kurang lebih tergantung kecepatan kita sebelum kita sampai ke wisata jembatan akar teman-teman kita akan disuguhi pemandangan alam yang masih asri di bayang ini dan jalannya pun bagus dan ini kayaknya jalannya baru baru selesai pengerjaan namun juga tidak terlalu besar karena rumah penduduk yang ada disini agak ke depan jadi jalannya tidak bisa diperlebar mungkin dan jalannya bagus teman-teman selamat menikmati 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 Oke teman-teman kita sudah sampai di lokasi Jembatan Akar Dan Wisata Jembatan Akar ini terletak di negari Pului Nah kecamatan Bayang Kebupaten Pesisir Selatan Oke kita akan menuju ke Jembatan Akar ya teman-teman Namun sebelum kita Masuk Kita akan membayar tiket dulu teman-teman Kita lihat dimana Oh disini dia Ini adalah tempat Pembayaran Distribusi Objek wisata Jembatan Akar Tiketnya 5.000 rupiah Per orang Untuk dewasa saja 5.000 Per orang Oke teman-teman Untuk menuju Jembatan Akarnya Kita harus melewati Tangga Menuju ke bawah Jembatan Akar ini teman-teman sudah lama menjadi salah satu tempat viral Yang ada di Indonesia yaitu berada di pesisir Selatan Sumatera Barat Jembatan ini Jembatan ini berada di atas aliran Sungai Bayang Jadi Untuk melewati Sungai Bayang Kita bisa melewati Jembatan Akar ini Masyarakat disini untuk menuju ke kampung sebelah Juga melewati Jembatan Akar ini Jembatan Akar Bayang ini terletak di Kecamatan Bayang Utara Yang usianya Tercatat sekitar sudah 100 tahunan teman-teman Jadi sudah lama sekali Dan sampai sekarang ini masih kuat Masih kokoh kelihatannya Nanti kita bisa lihat Ayo teman-teman kita pergi ke Jembatan Akar ini Pukul 5 teman-teman Sekarang sudah pukul 5 Jadi tempatnya kelihatan sepi Karena sudah sore teman-teman Dan Ada juga teman-teman kita yang lagi berkunjung kesini Ada beberapa orang di bawah sana Nah inilah teman-teman Jembatan Akarnya Ini Dibuat oleh Apa Penyangga ini Dua beton ini Jadi dipasangkan tali Penyangga Jembatannya supaya lebih kuat Dari seberang sini sampai ke seberang sana Inilah Jembatan Akar Namanya Jakar Dan inilah teman-teman Jembatan Akarnya Jembatan Akar ini Terbuat dari Apa ini Akar Pohon Beringin ini Pohon Beringin yang menyatu Dua Pohon Beringin Maka terbentuklah Jembatan Akar ini Dan teman-teman bisa lihat Akarnya Ini akar tunggangnya nih Besar sekali Yang di bawah ini Jadi sejarahnya teman-teman Kalau dikutip dari Buku Panduan Wisata Pasisir Selatan Jembatan ini Awalnya dibangun pada tahun 1916 Atau tepatnya 100 tahun yang lalu Jadi ide pembuatan Jembatan Akar Bayang ini Merupakan berasal dari Seorang ulama Seorang ulama bernama Pakih Sokan Karena derasnya Aliran Sungai Bayang ini Membuat beliau Berinisiatif untuk membuat Jembatan sederhana Dari bambu Jadi awalnya Jadi awalnya Beliau membuat jembatan sederhana Dari bambu Untuk menghubungkan Desa Pului-Pului ini Dan desa Lubuk Silau Yang terpisah Di seberang sana Kemudian Seiring berjalan waktu Ternyata akar dari Pohon Beringin Yang ada di tepi sungai Mulai menjalar Dan melilit Jembatan bambu tersebut Teman-teman Nah jembatan akar bayang ini Memiliki panjang 25 meter Dengan lebar 1,5 meter Dan tinggi 10 meter Dari bibir sungai Saat ini Jembatan akar ini Sudah dilengkapi Dengan tali besi Ini Jadi untuk memperkuat Strukturnya Jadi tidak perlu khawatir Jika kita melewati Jembatan ini Karena Sering Setiap musim hujan Debit sungai bayang Itu naik Dan biasanya Sampai merendam Jembatan akar ini Teman-teman Jadi Dibuatkan Tali besi Supaya Bisa mengangkat Jembatan ini Sehingga Tak terlalu Lama terendam Bagi kita Yang berkunjung Dari luar Daerah ini Jembatan akar ini Menjadi salah satu Objek wisata Instagram Instagram Nebel teman-teman Tapi Bagi warga sekitar Jembatan ini Sudah menjadi Kolam renang Alami yang mengasihkan Teman-teman Kita bisa lihat Ini tempat Bemandian Anak-anak Disini teman-teman Berenang Di bawah Jembatan akar Bahkan Melompat Dari jembatan akar Ini teman-teman Oke teman-teman Demikianlah video Kita kali ini Berada di Jembatan Akar Bayang Terima kasih Sudah mengikuti video Sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai selesai